Intro Tadi udah kita lihat perform dari Yono Berikutnya ini dia juga seorang yang cukup banyak fansnya Dia adalah bapak-bapak Fanny from Jepara Apakah dia bisa sebrilian? Yono tadi menggunakan teknik-tekniknya untuk menggunakan kata-kata itu Nobody know knows Nobody know knows Nobody know Maksud gue Ini dia Gautama Parkir Koplo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam semuanya Selamat datang di Tiga Besar Suci X Boleh minta tepuk tangannya Nah kan saya gak utama bapak-bapak Fanny dari Jepara di Tiga Besar ini Kalian pikir kita gak ngapa-ngapain juara tiga Iya Tapi kita belum tahu apa hadiahnya sampai sekarang Juara satunya aja masih insya Allah mobil loh Ada insya Allahnya Kemarin juga Dwi udah keluar loh Katanya kan motornya mau buat jadi jahat-jahat juara tiga kan Ya Allah ini gimana ini Terus kita kalau lihat ya Kalau memang insya Allah mobil dan belum ada sponsor sampai sekarang Bukan gak mungkin Mobilnya mobil kompas teman-teman Besok selesai grand final gitu Produsernya yang juara satu diajak ke parkiran gitu Ayo Satu, dua, tiga, empat, lima Pilih Ke parkir kan mobilnya Yang itu Mas Parno Jangan yang itu Di dalamnya masih ada burosi Tapi kalau kita lihat-lihat Kalian perhatikan Kompas Suci sepuluh musim ini adalah yang paling boros kayaknya Khus biasanya dua Dikasih tiga Juri biasanya tiga Dikasih lima Ini dikeluarin dua Bisa buat dadiah kami kan Kemarin udah tak bantu Ngeluarin satu loh Nah kok dikembalikan Masa nunggu GCLS lagi nih hadiahnya ini Terus juga saya tuh seneng banget Bisa tiga besar ini Karena perjuangan saya untuk ikut Suci itu audisinya Sejak audisi Suci enam Enam Tujuh Lapan Sembilan Selalu gagal Baru sepuluh ini Saya bisa masuk jadi finalis Dan saya baru tahu faktanya Kemarin istri saya baru bilang Ayah Sebenarnya baru di Suci sepuluh ini Aku doain kamu lolos Berarti audisi Suci enam Tujuh Lapan Sembilan Bisa aja Bukan karena saya gak lucu ya kan Karena gak didoain sama istri saya Saya Suci enam bisa aja lolos Jadi finalis saya stand up normal Bahas feminisme Kesetaraan gender Parkir koplo Gak usah main tebak-tebak Sialan ini kan aku kan Bisa jadi juara Jadi host yang Suci tujuh Suci sepuluh Jadi juri Bisa aja saya yang gak suka tebak-tebaan Terus di Suci sepuluh ini Yang bikin saya makin yakin adalah Bukan doa dari orang Eh bukan doa dari istri saya doang Saya kemarin Ini beneran Saya berangkat ke Jakarta Naik bis kebetulan Bareng sama rombongan umroh Nih tuh Dari Jepara Kaget saya baru masuk bis loh kok Batian semua Sekarang naik bis ada dress code nya Bagaimana Guide nya tahu saya Eh teman-teman Ada mas Gautama Eh Gautama Sinap komedi Teman-temannya asalnya gak tahu Terus dia berusaha Buka Youtube Diputer video saya Saya nobar disana Akhirnya teman-temannya tahu Dan saya didoakan juara Saya biasanya Namanya saya cuma dipanggil Di panggung Suci Sekarang ada di Tanah Suci Ini setelah ini penampilan berikutnya Kayak gak ada artinya teman-teman Selucu apa sih Sampai bisa ngalahin doanya orang satu Bis loh Itu aja cukup Sampai jumpa Balai Sarbini Masuk saja kita dengar komentar dari Dewan Curi Silahkan Pak Ini on fire dua-duanya Yono on fire banget Ya Gautama juga on fire Ini kelihatan bahwa Kalian emang Apa ya Kalian emang pengen gitu Masuk final Itu yang harus ada gitu Harus nyala gitu Tadi yang show 1 Kelihatan dari gugupnya Dari masih nervousnya Bebannya Tapi yang semua ketutupan Rasa inginnya tuh gak kelihatan gitu Hausnya gitu loh Jangan sampai lo kalah sama orang lain Hanya gara-gara yang satu lebih pengen Daripada yang lain gitu Nah hari ini gue tadi ngeliat Dua-duanya Gregetnya dapet banget Jadi ya Penampilan yang Bagus sekali juga Tadi gue liat Terima kasih Oke itu aja Keren banget ya Terima kasih Mbak Raditya Dika Selanjutnya silahkan Mbak Meni Ros Gautama Akhirnya Bukan akhirnya ya Sekarang Di panggung ini aku melihat lagi Semangat kamu gitu ya Cara kamu Ngomong Tadi kalimat demi kalimat Semangatnya Sampai di punchline Bener-bener on fire Banget Di penampilan ini Keren Keren banget Terus yang berikutnya juga Aku senang sekali ketika Kamu menampilkan foto Terus kamu Kamu jeda Kasih jeda gitu ya Untuk kita bisa menelaah foto itu Karena Aku rasa kamu juga Brilliant sekali Memilik Dengan siapa Kamu berfoto Ya Karena bapak-bapak yang kamu ajak foto Itu mukanya Menyenangkan sekali Dan Tulus gitu loh ya Jadi itu menambah suasana Apa Menambah cerita Emosi ceritanya tuh jadi Makin lucu gitu Tapi keren Gautama Keren Keren Terima kasih Terima kasih Mbak Penny Ros Silahkan Kakak Selin Ya Gautama Dari awal sih aku selalu ngeliat kamu Setiap kali kamu perform itu Aku udah ngeliat kualitas kamu sih Di setiap show kamu itu Dan seperti biasa Sekarang kamu juga Tampil stabil Terus Ya meskipun tadi di awalnya Agak lumayan lama Panasnya sih Tapi menurut aku Kamu hebat banget Dan Ya Kamu nunjukin tanpa tebak-tebakan Di beberapa show itu Kamu tetap bisa pecah Gitu Ya udah itu aja Terima kasih Kak Terima kasih Kakak Selin Selanjutnya Cing Abdel silahkan Cing Yang utama Mungkin harus Kalau bisa dilihat lagi Nanti perbedaan pertama Sama yang kedua Yang pertama energi lo ada Energi keselnya ada Energi senengnya Ngenyeknya ada Segala macemnya ada Dan keluar gitu Sehingga Jeda-jeda yang Yang bikin kita kagok sendiri Itu hilang dengan sendirinya Karena setiap habis Kalimat itu Kita tahu lo Terakhir disitu ngomongnya Walaupun lo jedanya lama Kita udah tahu Bahwa lo akan ngomong Sesuatu yang baru Atau kalau Masih di callback sama Tema yang Di kalimat pertama Akhirnya jadi ger Di yang Penampilan yang kedua ini Itu kelihatan banget Makanya terasa Sangat bagus Mudah-mudahan bisa lolos ya Terima kasih Cing Terima kasih Cing Abdel Selanjutnya silahkan Bang Komeng Itu benar Gautama Yang di bis Orang mau umroh Lo disitu Kok bisa lo naik Bis umroh Itu ini kan Campuran ada yang Rombongan ada yang Penumpang umum Jadi gak semuanya Tapi akhirnya semuanya Tahu kalau saya ikut suci Enggak bukan soal lo ikut suci Sampai kagak Kok bisa itu orang umroh Dicampurin namanya orang lomba Gitu Bukan Bukan Masa Orang umroh dicampurin Orang lomba Iya dia kan mau lomba Yang itu mau umroh Gak sengaja Gak sengaja Makanya umrohnya kenapa gak Charter B sendiri gitu Iya Biasanya kan umroh-umroh gitu Biasanya ya Itu jauh loh dari Jepara ke mana itu Ke bandara Iya bandara kan banyak Suta Suta Langsung Di Jepara bukan berangkatnya Dari Semarang Enggak Dari Jepara Wah Emang ada Pesawat Dari Jakarta kali Dari Jepara ke Jakarta Ya ke Jakarta Ya kan mau ke Mbak Dina kan Iya Mau kemana sih Ini akhirnya pada gak berangkat Yang di bisnis Bingung 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 Udah gue pusing ah Udah Bang Komeng udah Ya ampun Ya ampun Terima kasih Bang Komeng Tepuk tangan sekali lagi Tunggu utama